Anjong cinggu ya, kembali lagi di channel Lil Lil Onni Kali ini guys, Onni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terhangat seputar Secret Number Tepatnya guys, berita kali ini tentang berapa sih kocek yang harus dikeluarkan agensi Secret Number Agar artisnya bisa melakukan promosi di acara musik Langsung aja dengerin beritanya, cekidat Tak bisa dipungkiri, jika acara musik seperti Music Banky BS, Inkigayus BS, dan Musical NBC Merupakan program yang bertahan lama Padahal masing-masing tak pernah membanggakan dalam urusan rating Menurut Nielsen Korea, rating yang dirauk 3 acara musik di stasiun televisi publik itu bahkan tak sanggup menyentuh angka 2% Inkigayus mencatat rating sebesar 1,7% Music Core mencatat 1,8% Sedangkan Music Bank hanya mampu merauk rating sebanyak 1,3% Jika itu merupakan parietis show, stasiun TV pasti sudah menghentikan penayangannya Namun hal tersebut tentu saja tak berlaku bagi acara musik Pasalnya, acara musik ternyata merupakan sumber pendapatan stasiun televisi selain iklan Menurut Ilgan, agensi harus mengeluarkan kocek hingga 100 juta won atau sekitar 1,15 miliar rupiah Sebagai biaya promosi selama 4 minggu Biaya tersebut baru dikenakan setelah grup idol dipastikan bisa tampil di acara Pasalnya, untuk bisa tampil saja harus melewati langkah yang sulit Setiap manajer harus mengalahkan 70 saingan agar grup idol yang ditangannya masuk dalam daftar penampilan Karena dari 100 manajer yang mengantri, hanya 30 saja yang bisa melakukan negosiasi dengan PD acara musik Untuk bisa populer, agensi harus bisa mengirim artisnya tampil di acara musik Mengingat produser acara musik dibawahi oleh satu si produser yang biasanya memegang parietis show dengan rating tinggi Jika ingin tampil di salah satu parietis tersebut, mereka pastinya harus tampil di acara musik dulu Padahal, seperti yang diketahui, music bank dan lain-lain adalah acara berbayar Terlepas dari ratingnya yang kelewat rendah, acara musik bisa dibilang sebagai gerbang popularitas Jika tak melakukan promosi di acara musik, agensi tentu saja harus membuang jauh-jauh keinginan artisnya Untuk bisa tampil di parietis show seperti Radio Star, King of My Singer, Running Man, Heavy Together, Lost of the Jungle, dan yang lain Padahal, sudah bukan rahasia lagi jika parietis show mampu melejitkan popularitas idol Hubungan antara stasiun televisi dan agensi seperti Top Dog dan Underdog Ucap CEO salah satu agensi Melalui hubungan seperti itu, banyak sekali situasi yang tak beralasan Tapi cara terbaik stasiun televisi untuk mengontrol agensi musik adalah lewat acara musik Jadi tak ada kemungkinan acara musik akan dihentikan kecuali ratingnya menyentuh angka 0% Yap guys, terima kasih banyak ya bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari You Will On Me Jangan lupa ya, like, komen, serta subscribe channel ini Annyang-anyang